Intro Cina menyalahkan NATO terkait konflik Rusia dan Ukraina. Beijing meminta agar NATO berhenti membuat onar. Hal ini dibeberkan oleh Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun. Yang mengungkapkan alasan utama masalah keamanan Eropa adalah desakan NATO. Disebutkan aliansi militer itu mengejar keamanan absolut dan pengecualian politiknya terhadap negara-negara tertentu. Jun menilai krisis yang sedang berlangsung di Ukraina adalah hasil dari ekspansi NATO ke arah timur. Ia pun lantas mendesak NATO meninggalkan mentalitas perang dinginnya. Duta Besar Cina untuk PBB juga secara tegas meminta NATO berhenti berbuat onar. Ia juga menunjukkan perilaku kontradiksi pada diri NATO. Diungkapkan, NATO mempromosikan dirinya sebagai aliansi pertahanan. Sementara pada saat yang sahabat NATO terus berusaha untuk melanggar batas geografisnya dan memperluas ambisinya. Sehingga memicu perpecahan dan ketegangan, serta menciptakan ketakutan dan konfrontasi dunia. Oleh karenanya, Eropa saat ini mengalami situasi keamanan yang buruk. Menurut Jun, Eropa bahkan dan seluruh dunia akan terperangkap dalam kekacauan yang lebih besar. Jun mengulangi seruan Cina untuk pengencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Cina meresak keduanya untuk memulai negosiasi perdamaian secepat mungkin. Lantas ia menyarankan kepada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO untuk duduk bersama dengan Rusia menggelar dialog yang komprehensif dan mendalam.